Tiga pemain timnas Indonesia yang memperkuat tim di Piala Asia 2023 diperkirakan bakal masuk radar buruan tim-tim top Eropa. Ketiga pemain itu adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Bukner. Mereka diperkirakan media asal Amerika Serikat, ESPN akan berada dalam incaran, setelah mencuri perhatian di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah, untuk pertama kali lolos ke Pasegugur di Piala Asia 2023. Tim Garuda lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik, tetapi langkah tim asuhan Sinta Eyong dihentikan pada babak 16 besar. Sepanjang turnamen, Marcelino, Ivar, dan Justin jadi andalan timnas Indonesia yang berstatus tim termuda di Piala Asia 2023. Ketiganya selalu dimainkan, sebagai starter dalam empat pertandingan sejak fase grup. Dilansir dari ESPN, tiga anak muda ini, memperlihatkan prospek menjanjikan. Marcelino bahkan dikatakan, bukan hanya mencetak gol, tetapi juga memimpin dalam sejumlah statistik mengacu data Okta. Mantan pemain persebaya Surabaya itu, unggul dalam hal tackle, kemampuan melewati lawan dan melepaskan tembakan dari open play. Ivar yang besar dengan kultur sepak bola Belanda, juga tak kalah ciamik. Perannya di lini tengah, tak tergantikan, setelah absen saat timnas Indonesia meladeni Palestina, Argentina dan kualifikasi Piala Dunia 2026 karena cedera. Ivar yang baru berusia 20 tahun, bermain di seluruh pertandingan timnas Indonesia. Ia juga mengukir catatan recovery bola terbaik, di antara pemain tim merah putih lainnya. Justin juga selalu jadi pilihan utama Sinta Eeyong, dalam empat pertandingan, yang dilakoni timnas Indonesia. Menariknya, Justin bisa bermain sama baiknya, saat diflot sebagai gelandang bertahan, dan posisi aslinya sebagai back tengah. Karir Justin juga terbilang mengkilap di tanah Britania Raya. Ia merupakan sosok penting di squad Wolverhampton U21, dan sempat masuk squad, saat tim utama Wolves meladeni Arsenal di Liga Inggris, tanggal 2 Desember tahun 2023. Jay Izes berhasrat untuk bisa secepatnya memperkuat timnas Indonesia. Pemain Venezia ini, ingin debut dan mencetak gol untuk tim merah putih. Jay Izes telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Desember tahun 2023. Artinya, pemain berpostur 191 cm itu, hanya tinggal menunggu waktu untuk dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Agenda terdekat tim asuhan Sinta Eeyong yakni, tampil di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga akan dilakoni timnas Indonesia melawan Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret mendatang. Mantan pemain, Go Ahead Eagles itu, bahkan sudah bermain selama 90 menit, saat Venezia, mengalahkan Sutirol dengan skor meyakinkan 3-0, Sabtu tanggal 10 Februari. Jika nantinya dipanggil, maka kehadiran Jay Izes akan membuat pertahanan timnas Indonesia bertambah solid. Potensi dirinya dimainkan sebagai gelandang bertahan, juga memungkinkan, karena Jay Izes memiliki kapasitas memainkan peran di posisi tersebut. Saya berharap, bisa bergabung dengan tim nasional di bulan Maret atau Juni, ketika mereka bermain di kualifikasi Piala Dunia, ujar Jay dalam video yang diunggah akun resmi timnas Indonesia. Setelah itu, membuat menit pertama saya, mencetak gol, mencatat debut. Itu semua mimpi saya, saya harap saya bisa mencapai mimpi itu. Pemain berusia 23 itu, berpotensi, besar masuk dalam daftar panggil Sinta Eyong, saat timnas Indonesia bersuah Vietnam. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 21 Maret. Hal ini dikarenakan, Jay Izes sudah pulih dari cedera. Cedera ini yang membuatnya, harus absen dalam 12 pertandingan Venezia, di Penta Seri B atau Kompetisi Kasta II Italia sejak akhir Oktober tahun 2023. Terima kasih telah menonton!